Intro Saber Pungli Kota Bandung Geral sosialisasi untuk pelayanan di pemerintah Kota Bandung tahun 2018 Acara dilaksanakan di Gunung Serbaguna Jalan Wastu Gencana Acara dihadiri aparat kewilayaan sekota Bandung Komisi Ombudsman dan Forum RW Kota Bandung Tim ahli Saber Pungli Veli Martini mengatakan Sosialisasi yang digelar terkait dengan pencegahan Pungli Yang masih berjalan di administrasi kependudukan Untuk itu pencegahan untuk Pungli ini Agar dapat dipahami oleh petugas ASN di Kota Bandung Sesuai dengan regulasi Menurutnya Pungli bergerak tidak hanya di petugas ASN Akan tetapi masyarakat pun potensi dengan inginnya Dalam kepengurusan instan Jadi hari ini adalah bagian dari Sosialisasi pencegahan Pungli di Kota Bandung Kemarin itu udah untuk PPDB Pendemen siswa sekarang itu untuk administrasi pendudukan Karena kami masih dapat informasi bahwa Masih ada yang harus bayar Bayar untuk dapatin KTP dari 50 sampai 600 ribu rupiah Nah harapannya dengan kita ngasih paparan Ada apa saja terkait dengan regulasinya Terkait dengan tapacara Nah harapannya Pungli ini diminimalisir Dan juga masalahnya itu kan gak cuman dari Birokrasi atau pelaksana layanannya Tapi ternyata masyarakat juga pasti banyak yang Mereka mau instan aja Di tempat terpisah Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung Anton Sugiyana Agustus Menanggapi positif dengan digelarnya Sosialisasi untuk pencegahan Pungli di aparat kewilayaan Pertawa akan mendapatkan wawasan pengetahuan Kita semua pemerintah Kota Bandung khususnya Ingin memberikan pengetahuan ya Wawasan kepada aparat kewilayaan Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Dan tadi tidak ada Pungli gitu kan Kasih pemangaman aturan Hadir tadi dari Komisi Ombudsman Tim Sabar Pungli tentunya sebagai penyelenggara Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada semua Dan mudah-mudahan Semua perat kewilayaan lebih bersemangat lagi Memberikan pelayanan yang lebih baik Kedua profesional Dan juga bisa membangun budaya integritas ya Ketua Umum Forum RW Kota Bandung Robi Anadhani mengungkapkan Pelayanan saat ini di kewilayahan Tidak ada Pungli dan pergerakan pelayanan dinilai hingga baik Dengan acara lelaki ini Sosialisasi tentang sepertinya sangat bagus sekali Karena itu untuk mengingatkan kita Dan memberikan rambu-rambu Bagaimana ASN baik di kewilayahan Tingkat kekurangan kecamatan dan kota itu Memahami gitu kan Dan tidak lagi sembarangan Untuk bisa membuka peluang-peluang yang adanya suatu kungli gitu kan Nah itu intinya Kami saat menyambut baiknya dari forum hari ini Menyambut baik tentang kegiatannya Bahkan mungkin ini harus disosialisasi kan di tingkat-tingkat kewilayahan Pemilayahan kecamatan, kelurahan ini harus terus disosialisasikan Ya kita sebagai forum RW kan Korang hari ini ada jenjangnya Ada di tingkat kota, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan Nah itu kita sosialisasi kan bersama WDR melaporkan Hadas TV, Kota Bandung